Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi keyboard yang tidak bisa ditekan secara bersamaan misalnya shift dengan C shift dengan B atau alt dengan alt dengan C dan lain sebagainya jadi kalian ikuti saja tutorial ini dari awal hingga akhir nah langkah pertama silakan kalian buka menu search terus kalian tulis disini kontrol panel Nah jika sudah tertulis kontrol panel silakan kita klik saja kontrol panel kemudian silakan kita ubah view b-nya menjadi kategori Nah jika sudah silakan kita pilih easy of access Nah jika muncul seperti ini kita pilih easy of access center always scan nah kemudian kita scroll ke bawah di bagian ini ada make the keyboard Nah kita klik saja ini nah terus pada bagian ini pastikan ini tidak tercentang ya jadi kalian bisa sesuaikan pengaturan laptop kalian seperti milik saya seperti ini Hai jadi ini tidak tercentang ini tidak tercentang tidak tercentang ini tercentang ini tidak tercentang ini tidak tercentang dan ini tidak tercentang nah pastikan pengaturannya seperti milik saya seperti ini nah jika sudah silakan kalian klik Oke saja always scan this section kemudian kalian close nah setelah itu silakan kalian cek apakah keyboard kalian sudah bisa ditekan secara bersamaan atau masih sama aja Nah kalau semisal masih sama aja belum bisa ditekan secara bersamaan kalian bisa lanjut ke langkah kedua langkah kedua silakan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini silakan kalian pilih driver keyboard kita klik panahnya ini kemudian di sini ada beberapa nama driver keyboard Nah setiap device itu nama driver keyboardnya itu beda-beda jadi kalian sesuaikan saja dengan milik saya kadang misalkan keyboard kalian itu adalah toshibo keyboard berarti kalian klik saja yang toshibo keyboard kalau semisal keyboard driver kalian itu Samsung keyboard mungkin di sini tulisannya Samsung keyboard device dan lain sebagainya jadi kalian sesuaikan saja tutorialnya dengan milik saya nah karena di sini keyboard itu namanya standar PS per dua keyboard jadi saya pilih yang ini nah Kak misalkan kalian disini ada banyak nih Kak nama keyboardnya nah terus saya pilih yang mana kalian pilih yang paling terakhir misalkan yang paling terakhir ini kalian pilih yang ini saja nah karena disini keyboard saya itu namanya standar PS per dua keyboard jadi saya pilih yang ini nah kemudian silakan kalian klik kanan driver keyboardnya kemudian kalian pilih update driver nah kemudian setelah itu kita pilih brush mau komputer server for driver kemudian kita pilih let me pick promulis setelah itu kita klik ini dan setelah itu kita pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silakan kalian close saja setelah itu kalian restart laptop kalian nah jika sudah kalian restart silakan kalian coba apakah keyboard keyboard kalian sudah bisa ditekan hurufnya secara bersamaan tombolnya secara bersamaan atau masih sama aja nah kalau masih sama aja kemungkinan ada kerusakan pada hardware laptop kalian khususnya pada hardware keyboardnya nah terus solusinya gimana Kak solusinya silakan kalian bawa ke service center terdekat atau kalian bisa gunakan keyboard eksternal kalian bisa beli keyboard eksternal kemudian kalian tancapkan kereta kalian dan kalian bisa menggunakan itu untuk kegiatan sehari-hari untuk mengetik tapi kalau kalian tidak punya uang untuk membeli keyboard eksternal kalian bisa lakukan cara ini silakan kalian pilih keyboard pada bagian ini touch keyboard kita klik saja Nah setelah itu silakan kalian misalkan kalian ingin mengklik tombol shift dan C nah ini bisa diklik menggunakan tombol virtual keyboard ini jadi ini bisa menggantikan keyboard eksternal kalau kalian itu tidak bisa membeli keyboard eksternal Kak tapi di saya tidak ada seperti itu Kak kalian bisa buka menu search terus kalian ketik disini keyboard nah disini ada on screen keyboard kita klik saja on screen keyboard nah kalian bisa menggunakan ini juga misalkan kalian ingin mengklik shift dan C nah ini bisa langsung jadi kalian tidak usah membeli keyboard eksternal kalau kalian tidak punya duit jadi kalian bisa gunakan on screen keyboard ini nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena like dan subscribe maka channel ini akan semain berbank dan kalian akan terus terbantu dan teribu dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih